Dehatsu Sirion mungkin memang tidak sepopuler hatchback lain di Indonesia. Contohnya saja Toyota Yaris, tapi Sirion tetaplah mobil kecil yang punya pasarnya sendiri. Apalagi di negara lain, contohnya saja di Malaysia, dengan membawa brand Pro 2 Myvi, Sirion fansi Malaysia kini malah tampil lebih agresif berbalut kosmetik sporty. Namanya pun berganti menjadi Pro 2 Myvi Gear Up 2022. Lalu bagaimana bentuk Pro 2 Myvi Gear Up 2022 ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Sebenarnya ini bukan perubahan total dari pabrikan, melainkan badikit tambahan saja produksi Gear Up yang disebut Ace. Tambahan badikit ini menjangkau banyak lini, mulai dari bumper depan, sideskirt, bumper belakang, sampai spoiler. Lalu ada juga yang diperuntukkan bagi interior, terutama cover job. Warnanya hitam dan pernah pernik merah ditambah panel-panel fiber. Tersedia LED illuminate, shaft plat, red floor lighting, dan juga desk jam. Menurut Gear Up, kualitas perekam kamera dashboard itu bisa mencapai Full HD 1080p dengan bantuan resolusi 2MP. Sedangkan aksesori lain antara lain, door visor, chrome side mirror garnish, chrome window garnish, side door molding with chrome line, magnetic sun chase, chrome stove place, luga getray, dan coil match. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Sirion versi Malaysia dengan badikit ini cocok untuk masuk Indonesia? Untuk lawan Honda Rio RS, mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.